Belalang yang mengadakan perlombaan untuk siapa yang bisa melompat yang paling tinggi diantara mereka. Nah, akhirnya diputuskan si belalang untuk melompat lebih dulu. Nah, si belalang melompat sekuat-kuatnya dan dia berhasil melompat setinggi 40 cm. Apa yang terjadi? Si Tupai memandang dengan mengejek gitu ya bilang, ah cuman segitu. Kiriran si Tupai melompat, si Tupai itu bisa melompat sampai dengan 2 meter. Wow, di saat itulah begitu gaganya si Tupai memandang belalang. Tuh lihat siapa yang menang, gua 2 meter, lu cuman 40 cm. Nah, kemudian Tupai mendatangi belalang dengan bilang, gua kan pemenangnya. Enggak, 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 gua pemenangnya. Lu kok bisa? Lu enggak bisa tahu tinggi mana 40 cm dan 2 meter. Jawab si belalang, tunggu sebentar Tupai. Coba kita lihat, tinggi badan gua cuman 1 cm. Gua bisa melompat 40 cm. Itu artinya gua melompat 40 kali tinggi badan gua. Nah, tinggi lu berapa? 50 cm kan? Oke, lu melompat cuman hanya 2 meter. Artinya, lu hanya melompat 4 kali tinggi badan lu. Sekarang coba lihat, siapa yang lebih tinggi sekarang melompatnya? Jelas gua. Kenapa? Karena lu enggak mungkin bisa melompat setinggi sampai dengan 50 kali tinggi badan lu. Betul enggak? Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini cerita yang menarik sekali untuk membuat kita merefleksikan diri kita. Bahwa hari ini, baik itu belalang dengan Tupai, dia bukan sedang berlomba dengan orang lain. Dia bukan sedang berlomba satu sama lain. Dia sedang berlomba dengan dirinya sendiri. Yang artinya, dalam kita menjalankan bisnis ini, kalau Anda mau berhasil, jangan melihat orang lain. Jangan melihat siapapun itu rising starnya. Jangan melihat, wow, dia lebih cepat dari kita. Dia pasti lebih hebat dari saya. Terkadang, kenapa rumput tetangga itu lebih hijau? Karena mereka merawat, memperhatikan, dan menjaga ladangnya. Yang jadi masalah adalah, kenapa ladang kita ini belum bisa kita panen? Mungkin karena terlalu banyak waktu kita yang kita habiskan buat untuk nonton, mengamati orang lain mengerjakan ladangnya. Kalau Anda ingin berhasil di bisnis ini, mulailah dari sekarang. Yuk, evaluasi diri Anda. Mulai dari yang pertama, sudahkah Anda menambah daftar nama Anda setiap seminggu sekali minimal 40 nama baru. Sesuai dengan training How to Start. Sudahkah Anda melakukan presentasi secara konsisten? Sebagai contoh, satu hari Anda lakukan dua kali presentasi. Secara konsisten, maka sebulan Anda akan bisa melakukan presentasi sampai dengan 60 kali. Dan bayangkan, rakan-rakan, kalau itu berlaku hukum pari itu 80 banding 20, 20 persennya iya, berarti ada 12 orang loh yang mau bergabung. Dan kalau misalkan itu ya, dari yang bergabung 12 orang itu, 20 persen iya mau menjalankan, 80 persen tidak. Maka ada kurang lebih 2 sampai 3 orang loh yang mau aktif. Hanya dengan kita mulai fokus melihat diri kita. Nggak usah lagi Anda bingung dengan lintasan ladangnya orang lain. Mulailah lihat kepada jaringan Anda yang sudah Tuhan berikan kepada Anda saat ini. Ingatlah, baik belalang ataupun tupai, mereka punya keahliannya masing-masing. Setiap dari kita pun punya satu keunggulan masing-masing yang nggak perlu dibandingkan Bapak-Ibu. Ingat, kalau Anda mau sukses, be the best version of yourself. Jadilah pribadi yang terbaik dari versi Anda. Nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri. Lihatlah apa yang sudah Anda lakukan. Follow up yang Anda lakukan. Sudahkah Anda konsisten? Seperti saya belajar dari banyak orang-orang yang hari ini menjadi sukses. Bahwa pertemuan terbaik dalam follow up itu justru terjadi 4 sampai 5 kali pertemuan. Itulah yang disebut dengan golden momentum. Anda ingin memiliki rekan kerja yang aktif, sudahkah Anda meng-follow up sampai dengan yang keempat, sampai dengan 5 kali. Kadang-kadang pertemuan yang kedua, kita sudah give up. Rekan-rekan sekalian, mulai dari sekarang. Mulai fokus dengan jaringan Anda. Fokus dengan diri Anda. Karena di HDI, sekali lagi tidak ada yang gagal. Yang ada adalah orang yang berhenti terlalu cepat. Pagi semuanya. Selamat pagi. Banyak orang di HDI yang seringkali mengatakan ke saya seperti ini. Saya sudah ikut sistem kok. Saya sudah ikut sistem pak. Tapi kenapa saya tidak mendapatkan hasil seperti yang saya harapkan. Tolong dicatat baik-baik. Anda ikut sistem atau sistem ikut Anda? Saya banyak melihat hari ini, enterprise di HDI yang memaksakan sistem ikut mereka. Bukan mereka ikut sistem. Loh, apa bedanya? Bedanya begini. Saya kasih Anda permisalan. Kalau seorang siswa yang masuk sekolah, harusnya dia yang masuk sekolah atau sekolah yang ikut dia jamnya untuk sekolah? Satu. Yang kedua, kalau siswa itu minta jamnya sekolah seperti yang dia inginkan. Kapan dia mau sekolah, dia yang inginkan kapan, dan berapa lama dia yang inginkan kapan, dan apa pelajaran yang dia inginkan kapan, dan apa yang dia inginkan, hanya yang dia inginkan, yang lain dia tidak inginkan. Kira-kira bisa nggak menuntut hasil nilai seperti yang diinginkan? Saat ini, banyak rekan-rekan saya sudah mengatakan, saya sudah pernah melakukan itu. Saya sudah prospek, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begini. Sudah semua saya lakukan itu. Kenapa hasilnya nggak seperti yang saya inginkan? Sekali lagi, ayo saya minta Bapak Ibu untuk jujur. Anda ikut sistem, atau sistem ikut Anda? Saya melihat banyak orang-orang yang memaksakan sistem ikut mereka. Jadi, misalnya, lima tank dasar, hari ini di era digital, sudah disiapkan oleh bilioners super sistem secara digital. Tetapi pertanyaannya sederhana, diikuti dengan benar, atau hanya cuma sekedar dengar? Contoh, 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 contoh. Lima training dasar, Anda harus ikuti. Iya, sudah diikuti? Sudah, Pak! Sudah didengar? Sudah, Pak! Pada waktu Anda mengikuti, pada waktu Anda mendengar, Anda konsentrasi, fokus, betul-betul mengikuti dan mendengar, atau Anda sambil melakukan sesuatu. Contoh, ada yang mengikuti training sambil tidur, akhirnya ketiduran. Ada yang mengikuti training sambil masak, akhirnya gosong masakannya, ataupun masakan yang jadi, trainingnya lupa. Bapak, Ibu, ini salah satu contoh. Contoh begini, sama, saya kembalikan lagi ke siswa-sisti kalau sekolah, terutama Bapak, Ibu yang hari ini punya anak yang juga sekolah. Kalau anak itu, hari ini pagi ini mau berangkat sekolah, dia lagi mau ujian. Setelus, sebelum mau ujian, ternyata orang tuanya marah sama dia. Pada waktu orang tuanya marah, yang terjadi, dia setelah itu berangkat sekolah dan melakukan ujian. Pada waktu ujian, anak ini gagal. Pertanyaannya, apakah yang salah sekolahnya yang mengadakan ujian? Padahal semua murid ujian di waktu yang sama. Yang kedua, apakah yang salah orang tuanya yang marahin anaknya pada waktu anaknya mau ujian? Yang ketiga, apakah salah anaknya, karena anaknya mungkin sudah belajar, tapi karena dimarahin terus jadi lupa? Pertanyaannya salah siapa? Hari ini paling mudah kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan kondisi di luar diri kita, kita menyalahkan macam-macam untuk hasil yang kita dapatkan. Pertanyaan saya, pernahkah Anda mengkoreksi menyalahkan diri Anda, bahwa hasil itu akibat apa yang Anda kerjakan? Banyak orang mengatakan pada waktu saya tanya, ini salah orang tuanya, kenapa orang tuanya marah? Sudah tahu anaknya mau ujian, kok masih dimarahin? Ya pasti, selanah. Ujiannya pasti jadi jelek nilainya. No. Kenapa saya bilang no? Kalau Anda sebagai orang tua melihat anak Anda melakukan kesalahan dan terus diulang, diulang, diulang. Dan kondisi pada waktu itu seolah-olah sudah mengulangi dan memberi tahu berkali-kali, tapi kesalahan yang sama masih diulang di pagi hari. Dan akhirnya Anda lupa kalau anak Anda lagi mau ulangan, terus Anda marah. Apakah orang tuanya salah? Enggak. Kenapa? Karena anak inilah yang tidak mau berubah. Anak inilah yang membuat orang tuanya memicu bahwa mereka tidak mau melakukan apa yang orang tuanya katakan. Padahal orang tuanya sudah mengatakan hal yang benar, bagaimana dia harus seharusnya melakukan, tetapi dia tidak mau melakukan hal yang benar. Nunggu diingatkan, nunggu diingatkan, nunggu diingatkan, sampai terakhir marah. Kalau kita melihat kacamata cuma dari seorang anak, seolah-olah itu salah dari ingatnya. Sama, saya pun menanyakan ke anak saya, kenapa nilai kimiamu jelek? Karena gurunya tidak enak, gurunya jahat, gurunya mencekno. Itu kata-kata yang diucapkan. Nah, pertanyaan saya sederhana. Bukankah guru itu mengajar semua murid? Apakah semua murid mengatakan dia mencekno? Mencekno enggak? Mencekno. Pelajaran yang diulang sama mereka, sama guru itu adalah pelajaran yang harusnya dikuasai. Kita tidak bisa melihat person-nya menjengkelkan atau tidak. Kita mungkin punya upline menjengkelkan, punya rekan kerja yang menjengkelkan. Tapi pertanyaan saya sederhana. Kenapa Anda harus memutuskan jadi orang yang juga menjengkelkan, yang membuat hasil Anda tidak sesuai apa yang Anda harapkan? Nah, Bapak-Ibu rekankan, pertanyaan saya sederhana. Anda ikut sistem atau sistem ikut Anda? Dan kalau Anda ingin sukses, jelasnya adalah Anda harus ikut sistem. Karena sistem benda mati, sistem adalah Anda harus dikerjakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jangan punya persepsi bahwa semua di lingkungan Anda yang salah, kalau hasilnya tidak seperti yang Anda inginkan. Tetapi cobalah untuk mengkoreksi apa yang salah dari saya, sehingga hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi rekan-rekan. Saya Roslinda akan hadir ke hadapan Anda selama satu jam ke depan untuk menguap kisah-kisah dan cerita-cerita inspiratif yang akan mengubah hidup Anda. Jadi, nyalakanlah kalor merah Anda. Cerita merupakan urutan peristiwa yang disajikan dalam rangkaian kata-kata yang bertujuan menggambarkan suatu peristiwa, kejadian, tindakan tertentu, dan pengalaman hidup yang dimana mengandung makna yang bernilai kehidupan sosial, moral, dan sejarah. Tujuan dari cerita adalah untuk sarana yang menghibur, menambah ilmu, dan wawasan. Dan yang paling penting adalah bagaimana sebuah cerita dapat memotivasi dan memberi pikiran kita untuk menjadi pribadi yang lebih sukses dalam hidup. Sebuah cerita dapat menginspirasi. Sebuah cerita dapat memotivasi seseorang. Sebuah cerita dapat mengubah hidup seseorang untuk mencapai impian. Mari kita saksikan cerita-cerita yang menginspirasi. Let's the story begin. Mem Sofi, gini loh Mem. Mary kan akhir-akhirnya lagi jalanin bisnis HDI kan Mem? Tapi Mary tuh selalu dibilang gak punya waktu gitu sama pacar Mary buat quality time. Terus sama teman-teman Mary suka dibilang udah gak asik nih, udah gak mau nongkrong bareng gitu. Jarang-jarang untuk kumpul gitu. Terus sama orang tua juga Mary selalu dimarah-marahin. Gara-gara sukanya balik malam. Apalagi kalau ada sesi offline. Nah, habis itu denger tetangga kan suka ngeliat Mary pulangnya malam. Tambahlah dikompor-komporin gitu. Nah, kira-kira gimana ya Mem Sofi? Kira-kira Mary tuh harus terusin lagi? Apa enggak ya? Soalnya dari keluarga Mary, dari lingkungan terdekat Mary, itu tuh gak ngedukung gitu, Mem. Oke, Mary. Wah, kelihatannya panik banget gitu ya, Mary ya. Tenang, Mary. Belanda masih jauh, Mary. Nah, gini, Mary. Tenang aja, gak perlu panik. Mary ini loh, padahal ya, usianya juga masih berapa tahun kamu, Mary? 19 ya? Weh, luar biasa loh kamu ini. Padahal ya, Mary, teman-teman dari Mem Sofi ini ya, tahu loh, kamu itu anak muda yang sangat inspiratif loh, Mary. Sangat-sangat banyak orang itu kagum justru sama kamu loh, Mary. Gak mungkin lah kamu itu, kalau mau melakukan bisnis itu, semua orang loh, Mary ya. Apalagi kamu masih muda, masih punya banyak kesempatan. Gak mungkin kalau orang mau menekunin bisnis, langsung pling, langsung jadi sukses gitu besokannya kan ya. Nah, kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan seperti ini, itu tuh biasa, Mary. Ini tuh permasalahan internasional gitu, Mary, kalau disebutnya di HDI ini ya. Jadi sebelum Unta belum bungkuk, Mary, sampai Unta itu sekarang bungkuknya berapa ya Unta ya, Mary? Dua. Dua ya? Masih ngitung ya, Mary? Unta itu sekarang bungkuknya dua. Tapi tetap aja bermasalahnya itu seperti ini. Dan itu tuh sama aja. Kita ini tenang aja, tinggal diselesaikan satu persatu dong, masalah-masalahmu itu tadi. Ingat ya, Mer. Kalau kamu coba ingat-ingat lagi nih. Pada saat kamu ini menekunin pertama kali bisnis ini ya, kamu ini tujuannya itu apa? Impianmu itu apa, Mer? Kalau bahas impian banyak sih, Mem. Mary kan pengen kan bayar kuliah sendiri, terus pengen juga ngajak orang tua nih, keluar jalan-jalan naik dream cruise, keluar negeri, tapi lewat HDI. Terus pengen juga dong, pensiunin mama sama papa, karena kan beliau ini udah, apa ya, membiayakan Mary sampai besar saat ini, dan juga udah masa-masanya harus pensiun gitu. Waktu lagi usianya juga bukan usia yang harus produktif kan, istilahnya harus udah leha-leha gitu kan. Nah ini gimana ya, Mem? Mary tuh bingung, mau melanjutin apa enggak. Karena kan kalau misalnya gak ada dukungan dari lingkungan terdekat, Mary tuh jadi berat gitu jalaninnya, Mem. Nah, kamu kan tahu, yang tahu impianmu itu kan kamu sendiri ya. Sebenarnya mereka kan gak salah. Mereka itu karena gak paham yang kamu lakukan itu apa ya. Nah, makanya kamu tuh harus segera jadi bukti. Tapi kamu inget ya, Mary, gini, kalau pohon aja, butuh waktu gak buat tubuh. Misalnya, kamu nanam pohon kecil nih, kamu siramin gitu. Apa besokannya udah langsung gede, pohonnya 3 meter gitu kan. Impian itu kan dia seperti itu, Mer. Kamu harus menanam dulu ya, terus kamu harus mengerjakan. Nah, pada saat mengerjakan itu capek gak sih? Harus nyiram dulu, harus mupuk dulu gitu ya. Tapi kan kamu perlu waktu untuk membuktikan. Kamu gak bisa melepaskan impianmu gitu aja. Malah justru kamu tuh harus membuktikan kepada orang-orang di sekitarmu. Nah, gini, Mer. Mem, ini jadi inget ya. Satu cerita mengenai empat monyet. Nah, ini kisah nyata loh, Mer ya. Kamu pernah gak dengar ceritanya mengenai empat monyet? Jadi, ada seorang profesor. Dua orang. Dua orang profesor ya, Mer. Dua orang profesor ini tuh melakukan penelitian perilaku terhadap empat ekor monyet. Nah, empat ekor monyet ini ditaruh di satu ruangan. Di satu ruangan. Kemudian, di tengah-tengah ruangan itu, Mer, dikasihlah satu tiang yang tinggi di tengah ruangan itu. Nah, di atasnya tiang itu, itu dipisang. Satu sisir pisang. Nah, tibalah beberapa saat monyet itu kan di dalam situ tuh. Kemudian, monyet itu, salah satunya itu ngerasa lapar. Dia tuh pengen naik ke tiang itu, Mer. Nah, naiklah. Eh, sebelum sampai di atas, ternyata dia itu disiram air dingin, si monyet itu. Nah, monyet itu kaget kan. Dia terus lari. Terbirit-birit dia menuruni tiang itu. Nafsum makannya langsung hilang. Dia bete. Terus, habis itu, itu terjadi berganti-gantian. Karena kan mereka lapar ya. Jadi, mereka pengen ngambil pisang itu yang di atas. Terjadi berulang-ulang dan bergantian. Sampai akhirnya semua monyet itu sudah tersiram air. Dan tidak satupun dari monyet itu yang berhasil mengambil pisangnya yang di atas itu. Nah, kemudian dilakukanlah percobaan lagi sama profesor ini. Profesor ini menukarkan, mengganti satu monyet dengan monyet yang baru yang tidak pernah tersiram air. Mengganti satu monyet baru dengan monyet yang baru. Nah, monyet yang baru ini tentu saja pengen ngambil pisang itu kan. Pengen ngambil pisang itu. Tapi apa yang terjadi? Si monyet-monyet yang lain, memang tidak disiram air nih. Si monyet baru, monyet pendatang ini. Monyet-monyet yang lain itu berusaha menarik monyet yang baru, yang monyet pendatang ini loh. Akhirnya monyet pendatang ini gagal ya. Nggak bisa ngambil pisangnya. Demikian berturut-turut, Mer. Sampai semua monyet yang lama ini, yang sudah pernah tersiram air, itu digantikan dengan monyet yang baru, yang tidak pernah tersiram air. Tapi, ya mereka salah sat. Gantian gitu, Mer. Tiap ada yang mau ngambil, yang lainnya narik. Tiap yang ada yang mau ngambil, yang naiknya narik. Sampai padahal, satu persatu kan mereka sudah diganti dengan monyet pendatang yang nggak pernah tersiram air, nih, Mer. Nah, tapi, mereka itu saling menarik. Tanpa tahu sebabnya kenapa kok saling menarik. Kenapa kok mereka saling melarang. Gitu, Mer. Nah, ini yang terjadi ternyata. Kita ngeliat ya, dari sini. Apa yang terjadi dengan perilaku monyet ini? Kadang-kadang itulah yang terjadi dalam hidup kita, Mer. Antara satu dengan yang lainnya. Kita ini kadang-kadang menarik orang lain, gitu ya. Karena kita takut orang lain itu tersakiti. Gitu kan. Karena monyet itu yang tadi perilakunya adalah monyet ini itu tersakiti. Gitu. Sehingga nggak pengen temen-temennya yang lain itu juga tersakiti, gitu. Nah, itulah pada saat kita itu ingin meraih impian kita. Kita bayangkan seperti itu, Mer. Orang-orang di sekitarmu bukan jahat. Orang-orang di sekitarmu hanya tidak ingin tentu kamu kecewa. Tidak ingin kamu itu tersakiti. Gitu. Nah, sama ya. Seperti yang ada dalam kehidupan. Benar nggak, Mer? Mungkin nggak? Seperti itu ya. Ada yang di dalam kehidupan ini, kita itu, mungkin sama ya. seringkali orang-orang yang di sekitar kita itu tuh kan nggak tahu ya mengenai impianmu itu, Mer. Tetapi mereka itu menarikmu. Seakan-akan janganlah. Karena mereka itu sayang sama kamu. Gitu. Mereka itu hanya butuh dibuktikan. Nah, caranya gimana, Mer? Coba misalnya gini. Pada saat kamu itu ditegur. Atau kamu itu misalnya pacar kamu ngomong, Mer, kamu kok nggak ada waktu ya buat aku. Nah, kamu bisa ngomong gini tuh. Siapa ya namanya pacar kamu? Bukan namanya pacar kamu. Oh, panggilnya Beb mungkin ya. Beb, Beb. Aku itu loh bukan mau meninggalkan kamu. Aku itu loh sayang sama kamu. Makanya itu aku pengen supaya kita nanti hidupnya itu bahagia. Kita supaya uangnya itu banyak. Kasih waktu aku ya 1-2 tahun ini. Nanti kita bisa punya rumah sendiri pada saat kita itu udah nikah nanti. Gitu ya, Mer ya. Terus, apalagi kamu mikir dong supaya jangan sampai orang-orang di luar sana tuh yang nggak tahu mengenai apa yang kamu lakukan di HDI ini itu tuh jadi punya pemikiran negatif gitu loh, Mer. Terus, misal kalau sama Mama Ma, aku tuh loh pengen loh ngajak Mama itu ke kapal besiar. Dan ini tuh bener-bener kesempatan loh untuk aku. Karena di mana loh Ma aku bisa dapat kayak gini. Di mana ini tuh mudah banget untuk dicapai. Gitu, Mer. mungkin kamu juga mesti ngajak ya kadang-kadang misalnya ngajak pacar kamu untuk datang ke pertemuan-pertemuan supaya ngerti ini tuh pertemuannya seperti apa sih HDI itu lingkungannya seperti apa. Karena kan ini, kalau misalnya kita itu ngajak orang. Orang itu tuh nggak rugi apa-apa ya, Mer ya. Orang itu nggak rugi apa-apa sama sekali tuh. Nggak ada rugi uang, nggak kehilangan apapun. Tapi kalau misalnya orangnya nggak kamu ajak, malah mereka itu bisa kehilangan peluang untuk mendapatkan income lebih. Misalnya teman-teman kamu nih yang nggak ngerti kan, tetangga gitu kan. Mereka itu kehilangan peluang untuk mendapatkan income yang lebih tinggi. Benar ya. Dan kamu tahu tuh ketika kamu gabung di bisnis ini, kamu merasakan apa? Kamu merasakan bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Gitu. mendapatkan keahlian lebih. Benar ya, Mer ya. Terus kamu bisa punya teman-teman yang lebih positif. Benar kan? Seperti itu. Terus kamu bisa peluang, punya peluang untuk nantinya kamu itu bisa punya kesempatan untuk punya waktu lebih banyak. Bisa jalan-jalan lebih. Gitu tuh, Mer. Jadi kamu nggak usah terlalu panik ya, Mer ya. Ingat punya waktu untuk bertumbuh. dan, oh iya, gini Mer, kamu kan tadi ngomong bahwa kamu itu punya impian ya, Mer ya. Gimana kalau kamu tuh sudah belum untuk menempelkan impian kamu itu di tempat yang dimana kamu tuh selalu ngeliat, Mer. Contoh, misal di kaca depan, kamu kan setiap hari ngaca ya, Mer ya. tempelin ya, impian kamu itu oh pengen ngajak Dream Cruise gitu ya, pengen ngajak Cruise, Mama. Maka kamu itu tempelin di cermin kamu di rumah itu untuk apa? Untuk mengingatkan kamu mengenai impianmu. Karena impianmu ini akan selalu menjadi booster gitu loh, Mel. Jadi booster buat kamu. Impian ini kayak bahan bakarnya. Karena kan kalau misalnya ada masalah, ya kan, kamu ada masalah. Sama kan, kamu yang harus kamu lakukan itu apa? Doa. Benar ya? Kalau ada kamu punya impian, kamu juga doain kan? Pasti. Ya. Nah, jadi sama-sama kalau ada masalah dan ada ada masalah dan ada impian, kamu sama-sama perlu doa dan usaha. Betul ya? Nah, kenapa kamu nggak menggantungkan impianmu ini yang setinggi-tingginya aja? Tuh sama. Dan pada saat menggapai impianmu ini, kamu pasti ada masalah juga. Dan sama caranya juga. Kamu perlu doa dan usaha. Nah, ingat ya tadi. Tempelin di kaca ya. Supaya apa? Karena kalau misalnya sesuatu yang tidak kamu lihat, itu pasti mudah kamu lupakan. Makanya tempelin aja di situ. Sama. Mem juga melakukan hal yang sama loh. Sampai sekarang di kaca itu ada tempelannya. Seperti itu. Dan kalau kamu ingat, ingatlah juga akan cerita ini ya, Mer, ya. Cerita monyet itu tadi ya. Gimana? Kamu mau jadi monyet-monyet itu atau kamu mau jadi Meri? Pastinya mau jadi Meri ya. Dan ternyata dari cerita ini tuh ini ya, jadi Meri tuh keinget lagi. ternyata benar ya, banyak orang tuh yang menyeret kita untuk turun, tapi sebenarnya buat ngelindungi, bukan buat ini ya, ngejatuhin ya. Tapi dari sebenarnya karena mereka sayang ya, Meri ya. Iya, benar banget. Tapi yang bisa dilakukannya itu di sini kita menjadi bukti ya, Mem. Ya, biarin monyet-monyet itu di luar sana, dan kalau ada orang yang mau menyeret-nyeret kamu untuk melupakan impian kamu itu, berarti anggaplah mereka adalah monyet-monyet di luar sana. Gitu ya, Meri ya. Oke. Oke, gitu ya, Meri. Semangat, Meri. Terima kasih, Mem. Siapakah yang telah menjadi monyet-monyet di dalam kehidupan Anda? Yang membuat Anda mendiskon impian-impian Anda? Yang membatalkan impian-impian Anda? dan yang membuat Anda berhenti mengejar impian-impian Anda? Biarlah cerita empat monyet ini menyadarkan kita supaya kita fight dalam mengejar impian-impian kita. Anda siap? Bila Anda sudah siap, mari kita saksikan cerita berikut ini. Let's the story begini. Halo, F.A. F.A. Loh, kok ada F.A. Hai, F.A. Halo, Ibu Peri. Aduh, Ibi, aku lagi kesel banget, Ibu Peri. Kesel kenapa, F.A. Ibu Peri. Ini ya, katanya kan bisahadi itu kan luar biasa ya, Ibu Peri ya. Katanya saya bisahadi ini mudah dijalankan. Tapi F.A. aduh lagi kecewa berat ini, Ibu Peri. Dari pandemi, P.V.A. menjalankan, kemudian juga sampai-sampai menjadi endemi, kan harusnya makin lama makin gampang, Ibu Peri. Tapi kok kenyataannya malah sebaliknya. Makin susah sekali, Ibu Peri. Ini, saya menawarkan produk yang dibilang berkualitas, madu nomor satu, saya coba keliling-keliling, bahkan ke pasar-pasar, gitu ya. Kok nggak ada yang mau, Ibu Peri ya. Ini, F.A. bingung nih. Apa yang salah ini, Ibu Peri? Atau siapa yang salah? Mohon mencerahannya nih, Ibu Peri. Siapa yang salah ya, kalau gitu? Mikir-mikir. Felix Antonius, yang saya panggil F.A. Wah, luar biasa nih. Ini yang saya bilang adalah rekan milenialku yang paling kreatif ya. Dalam berpikir juga selalu kreatif. Kenapa ya? Kok tiba-tiba ini jadi punya kegalauan dalam hatinya ini ya. Nah, gini loh, F.A. Kamu saya panggil Felix atau F.A. Lebih baik F.A. aja ya. Itu jelas. Felix Antonius alias F.A. Nah, hari ini ya, kamu coba mikir, bareng-bareng ya kita mikir. H.D. ini loh, udah masuk ke Indonesia pada tahun 1994. Bener nggak? Nah, saat ini kan itu tuh belum ada COVID gitu kan. Nah, munculnya kantor itu sampai sekarang udah tersebar ada di 150 kantor cabang di seluruh Indonesia. Di kota-kota besar. Berarti banyak banget ya ini. Nah, jadi jangan jadi kemarin sore yang mikirnya itu sempit gitu ya. Kita bisa menyimpulkan dari sini, ini udah 30 tahun. Kalau misalnya produknya itu nggak laku dijual atau produknya itu cuma untuk spesial COVID. Nggak mungkin lah ya untuk spesial COVID doang. Soalnya kan sebelum COVID juga puluhan tahun, belasan tahun sebelumnya udah muncul ya si produknya ya. Nah, artinya produk ini tuh sebenarnya untuk semua. Gitu. Kalau udah 30 tahun artinya produk ini laku nggak? Kalau nggak laku kan pasti perusahaannya udah mulai tutup ya. Berarti salah siapa dong? Nggak mungkin ya salah perusahaannya ya yang nyitain produknya gitu ya. Felix ya. Halo? Felixnya nge-freeze dah ini. Nah, oke. Gimana? Oke, gini aja Felix. Kayaknya kamu perlu denger satu cerita ini. Ceritanya ini bagus banget loh. Ini berdasarkan kisah nyata loh ini Felix ya. Jadi ceritanya tentang Biksu nih. Nah, apa nih yang dilakukan oleh Biksu? Sebenarnya bukan Biksunya. Ada sebuah perusahaan yang mau melakukan penelitian. Nah, karena kamu tanya mengenai marketing nih tadi. Ini ada hubungannya. saya sudah kembali lagi. Sudah, sudah. Oke. Mohon maaf ya, karena sinyalnya kurang bagus. di sebuah perusahaan ada perusahaan ini membuat testing terhadap tiga calon penjual baru. Ya, marketing ya. Ceritanya ada yang lamar jadi marketing. Tesnya itu unik, yaitu jual sisir di biara Shaolin. Ya, kepada Biksu-Biksu. Wah, bayangkan ya. Biksu itu kan gundul. Ya, nggak mungkin ya mau jual sisir. Gitu kan. Nah, tapi kita tes apa kreatifitasnya. Kan sama ya, kayak kamu failing. Orangnya kreatif-kreatif. Nah, pada satu marketing yang pertama, calon marketing yang pertama, dia itu nawarin ke Biksu-Biksu itu mau jual sisirnya. Ya, nggak laku ya. Dia cuma berhasil menjual satu sisir saja. Itu pun karena salah satu Biksu itu kasihan ngeliat dia. Jadi, akhirnya dia beli dong sisirnya. Nah, kemudian ada yaitu marketing yang kedua. Marketing yang kedua ini yaitu menjual, berhasil menjual 10 sisir. Calon marketing kedua ini. Wah, dia jual kemana nih sisirnya ini? Dia ternyata menjual sisir tersebut kepada para pelanggan atau pengunjung dari biara tersebut. Biara Shaolin tersebut. karena kan di biara itu rambutnya, rambut orang itu acak-acakan karena angin yang cukup kencang. Gitu ya. Selik ya. Nah, kemudian marketing, calon marketing yang ketiga ini yang luar biasa. Dimana dia itu berhasil menjual 500 sisir. Wah, bisa ya? Kok menjual 500 sisir di biara Shaolin yang rata-rata gak ada rambutnya gitu ya, gundul gitu. Nah, apa ternyata yang dilakukan oleh si marketing, calon marketing ketiga ini? Ternyata, dia itu menemuin kepala biara. Dia melakukan negosiasi dan meyakinkan si kepala biara tersebut untuk mau membubuhkan tanda tangan di sisir tersebut. Dan akhirnya, sisir tersebut itu menjadi souvenir yang bisa dibeli oleh banyak dari pengunjung biara tersebut. Wah, pikirannya luar biasa bener ya, Felix ya? Pikirannya ini out of the box. Nah, mungkin ini ya yang kamu harus contoh. Apa sih yang bisa kamu dapat insight apa nih dari cerita ini nih, Felix? Mikir out of the box nih. Wah, ternyata Luperin masih banyak ide-ide yang belum dicoba ya. Wah, itu bener-bener. Ya, betul. Misalnya, kan kita bisa mikir gini nih, Felix, kalau misalnya produk HDI ini, Covid sudah berakhir, gitu ya, meskipun masih ada, tetapi orang sudah merasa bahwa ini bukan suatu momok yang menakutkan, ya. Tapi kita tahu ya, produk HDI ini, itu produk herbal yang juga bukan disebut herbal aja, disebutnya malah fitofarmaka. Apa yang dimaksud dengan fitofarmaka? Itu adalah produk herbal yang sudah teruji dan terbukti. Teruji dan terbukti malah dipakai di buku MIMS ya, yaitu dipakai sebagai referensi dokter-dokter. Ini juga dipakai untuk penyakit-penyakit degeneratif kan, Felix? Untuk diabetes, untuk kanker, untuk penyakit jantung. Banyak nggak sih orang yang masih mengalami hal itu sampai sekarang? Banyak ya? Banyak. Berarti dibutuhkan ya produk ini ya, Felix? Iya. Juga, orang sekarang setelah pandemi ini, mereka mulai aware nggak sih dengan kesehatan? Semakin aware kan? Nah, berarti bisa nggak untuk orang yang sehat yang ingin menjaga imunitasnya? Bisa banget ya? Bisa banget. bisa banget. Nah, kita kan bisa untuk mulai nawarin ke mana, Felix? Kamu, menurut kamu lebih baik untuk ke siapa nih? Ke instansi atau kamu bisa berpikir out-of the box-nya bisa untuk mengadakan basar. Gitu benar nggak? Benar juga. Terus, pergi ke mana lagi nih, Felix? Kamu kan banyak idenya biasanya. Iya, bisa sosialisasi juga ya. ke perusahaan-perusahaan juga ya untuk bidang kesehatan supaya menjaga kesehatan karyawannya seperti itu ya, Bu Peri ya? Iya, betul. Dan selain itu, kalau kamu datang ke instansi-instansi itu, selain kamu nawarin produknya, kan kamu juga bisa masuk dari bisnisnya. Kan kamu tahu bahwa HDI ini ya, secara bisnis HDI ini loh ya, kamu itu bisa banyak peluangnya atau keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan, Felix. Misal, kamu tuh bisa sharing ya, ke banyak karyawan-karyawan. Karena mereka kan seringkali karyawan itu mempunyai income yang kurang. Benar ya? Income-nya kurang nih. Maka, bisa dong untuk menambah income tambahan, gitu kan, untuk mencari income tambahan. Modalnya kan kecil, gitu kan. terus misalnya, bisa nggak untuk mereka itu kalau di perusahaan kan jarang bisa dapat trip. Nah, kita bisa masuk dari trip-nya. Benar kan? Terus, kita bisa apa lagi nih? Felix, kita bisa menawarkan dari mungkin komunitasnya yang positif. Benar, orang kan jarang ya bisa dapat komunitas yang positif kayak gini. biasanya kalau misalnya, yang saya tahu ya, saya di tempat kerja, itu yang diomongin apa sih? Seringkali yang diomongin cuma bosnya ya? Ya nggak? Dulu pernah kerja juga kan? PN ya? Pernah ya? Nah. Kayak gitu. Berarti kita tuh masuk bisa dari berbagai segi ya? benar. Segi biskin juga kepikiran juga ini Bukeri bisa keras sama dengan MUA ya, makeup artist juga. betul. Kamu harus berpikir out of the box. Nggak usah. Cuman baru nawarin ke temen deket, temen deketnya nolak, paling cuman beberapa gitu ya. Kitanya udah down. Sebenarnya gini, kita juga bisa masuk, kan kita tuh bisa masuk dari produk sehatan. Bisa masuk dari kecantikan. Siapa sih orang yang nggak mau cantik? Pasti semua orang pengen cantik dong. Pengen ganteng, pengen cantik, kulitnya halus, mulus. Gitu gak? Nah. Sama seperti itu. Nah. Kalau kita juga bisa masuk dari bisnisnya, dari skin care-nya, masukinnya kemana, ke basar, ke instansi. Kita bisa menawarkan. Misalnya gini, saya dulu punya pengalaman juga loh, Felix ya. Saya datang, kemarin nih, saya baru melakukan pendampingan. Untuk datang ke, kemarin saya pergi ke Pores Tabes, Bandung. Gitu. Kemudian, saya langsung datang ke ibu-ibu Bayangkari. Nah, kebetulan di situ ada acara dan saya ketemu adminnya. Saya mau melakukan, mau sharing nih, ke ibu-ibu Bayangkari. Bisa nggak sih? Nah, saya justru masuknya itu bukan dari produk kesehatannya loh, Felix. Saya masuknya dari mana? Dari kecantikan. Karena ibu-ibu Bayangkari ini pasti pengen cantik. Jadi, saya bilang, Bu, ini saya mau sharing nih mengenai kesehatan kulit. Oh iya, boleh-boleh. Boleh ya kasih proposalnya, nanti kita aturin jadwalnya. Bisa ya sharing di sini, Bu? Bisa, bisa banget. Nah, kayak gitu loh. Nah, nanti tinggal ditindak lanjuti. Benar, kan? Wow, wow. Benar juga ya. Berarti kita juga bisa masuk ke teman-teman tim olahraga juga ya, Ibu Peri ya. Kan kita kan masuk dalam KONI ya, apalagi gitu ya, Ibu Peri ya. Nah, betul. Atlet badminton, atlet juga tim olahraga sepak bola, gitu ya. Kita bisa masuk lewat suplemen kesehatan juga ya. Benar, dimanapun bisa ya. Jadi, kita mesti mikir out of the box. karena semua nggak ada permasalahan yang nggak ada solusinya. Terbukti, kita HDI itu udah 30 tahun. Permasalahannya apa? Ya, itu-itu aja. Kalau orang bilang produknya mahal, kita kan tahu mahal atau murah itu dilihat apa. Dari kualitasnya dong. Iya. Oke, Felix. Menarik ya ini. Dan kamu bisa mulai untuk mikir lebih ya, Felix ya. Apa nih yang mau kamu lakukan? Boleh segera langsung dilakukan ya, Felix ya. Terima kasih banyak. Untuk bikin proposal-proposalnya. Siap. Jadi makin lebih kemampuan lagi. Ternyata masih terima kasih. Terima kasih, Bukri. Dari cerita biksu dan sisir, kita belajar. bahwa kreativitas dapat mengubah yang impossible menjadi possible. Dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sudah siapkah Anda untuk mengeksplor peluang-peluang yang ada di luar sana? Bila Anda siap, mari kita saksikan cerita berikut ini. Let's the story begin. Pagi, Mem Sofi. Halo, Ursula. Tidak cantik sekali, Ursula. Kenapa? Kok nangis, Mem? Mau nangis. Kok mana-mana nangis ya? Tapi tetap cantik lho. Kok? Gimana? Ini tinggal dua hari, Mem. Tapi kayaknya kok aku sudah gagal. Nah, menyerah ya? Ini sudah masuk ke arah down nih lho, Mem. Kenapa ya? Kok bisa? Ya, soalnya kan ini sudah tinggal dua hari kan, Mem. Nah, ternyata tak hitung-hitung semuanya. Aku buka semuanya. Ternyata kok kurangnya banyak banget ya, Mem. Padahal kan bulan ini kan kita bulan terakhir untuk ngejar di Explore Fund kan ya, Mem. Aduh, Mem. Kok jauh banget ya, Mem. Boleh nggak ya, Mem. Kalau misalnya tak lepas aja ya untuk Explore Fund-nya gitu. Karena ini beda banget loh, Mem. Pada waktu-waktu masih pandemi gitu ya. Itu aku pasang status aja sudah banyak orderan masuk gitu ya. Tapi sekarang, Mem. Aduh, setelah pandemi selesai kok orderannya susah ya, Mem. Aduh, Mem. Sofi gimana ya, Mem. Ada solusi nggak ya, Mem? Oh, aduh. So sweet banget kamu nih. Cantik banget gitu loh. Nggak perlu terlalu dipikirin. Nggak perlu dipusingkan. gini ya. Saya mau memberikan satu buah cerita. Karena ini apa yang kamu sharingkan ini sebenarnya juga pernah saya alami. Dan saya kebetulan melihat ke satu buah cerita ini. Cerita ini simple banget sih. Di sebuah pertambangan. Tapi ini kamu tahu. Cerita ini true story dari Amerika. Jadi cerita ini terjadi di Amerika. Ada seorang namanya Darby. Si Darby ini, itu tuh bersama pamannya, dia itu mau menambang emas. Ya. Dia itu mau menambang emas. Nah, kemudian dia itu mencari dong. Cari-cari cara. Dimana caranya supaya dia menemukan titik emas nih. Nah, apa yang terjadi? Pada saat dia itu mulai menggali-gali. Dia ngecek, gali. Dia itu pertama itu pakai peralatan yang tradisional aja. Yaitu cangkul dan tembilang. Yang dia lakukan. Sekop dan tembilang. Nah, untuk mencari emas ini. Akhirnya dia menemukan biji emas tersebut. Dia temukan. Dan dia tahu. Oh, di sini. Daerahnya. Oke. Nah, sama setelah itu dia mulai memanggil teman-temannya. Karena dia berpikir kan. Wah, gimana ya caranya supaya aku tuh bisa menambang emas. Karena nggak mungkin cuma pakai peralatan seadanya. yaitu sokop dan tembilang ini. Jika pakai peralatan yang seadanya, pasti hasilnya itu juga nggak bisa banyak. Betul. Akhirnya dia itu mengumpulkan dan bicara sama teman-temannya untuk apa? Untuk dia itu mengumpulkan dana. Untuk beli satu buah mesin. Gitu. Untuk bisa menambang emas yang lebih banyak. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai mencangkul pakai sekop tadi, tembilang tadi. Kemudian pakai mesinnya tadi. Akhirnya dia bisa mengambil satu gerbong biji emas. Nah, terus berulang sampai akhirnya dia bisa mendapatkan biji emas yang banyak. Bergerbong-gerbong. Gitu. Nah, setelah dia dapat bergerbong-gerbong, dia bisa ya membayar utang-utangnya kepada teman-temannya. Dengan menambang lagi, menambang lagi, gitu, akhirnya. Nah, akhirnya tibalah di saat setelah dia dapat banyak bergerbong-gerbong, ya. Sama mungkin ya seperti kamu, Ursula, ya. Waktu dulu. Nah, nanti perhatikan ceritanya ini ya. Kemudian tibalah di mana emas itu kelihatannya kok enggak ada, gitu ya. Emasnya itu kok menghilang? Kok hilang ya? Padahal dia sudah berusaha mati-matian untuk mencari, gitu. Berusaha menemukan emas tersebut. Tetapi semuanya itu sia-sia. Akhirnya dia memutuskan gini, ah, yaudahlah, enggak ada emasnya itu. Katanya gitu. Terus akhirnya dia memutuskan untuk menjual aja si mesinnya tersebut. Padahal mesinnya itu miliaran dijual dengan harga murah ke tukang rongsokan, gitu. Kebayang ya, mesin yang harga miliaran itu yang untuk bisa menghasilkan emas itu dijual ke tukang rongsokan. Nah, tukang rongsokan ini yang menerima mesin untuk penambang emas ini, tukang rongsokan ini tuh merasa loh, ini masih bisa dipakai enggak ya, gitu ya. Akhirnya dia berkonsultasi dengan siapa? dengan insinyur. Untuk apa? Untuk dia memastikan apa yang bisa dia lakukan dengan si mesin ini. Dia kembali dan akhirnya si insinyur itu mengabarkan kalau ini tuh sebenarnya tidak bisa didapatkan emas. Bukan karena emasnya itu enggak ada. Tapi karena si emas itu tuh titiknya tuh salah ketika kita tuh menggali. Itu titiknya salah. Jadi, kamu tuh harus geser sekitar 5 sampai 10 meter dari sana. Maka di sanalah kamu bisa mendapatkan banyak sekali emas. Nah, ini yang seringkali terjadi ya di dalam kita ya. Nah, akhirnya benar ya. Dia menggali dan mendapatkan banyak emas. banyak biji emas. Itu si tukang rongsokannya loh yang cuman membeli mesin itu dengan harga yang sangat murah. Karena mesin itu dianggap barang rongsokan yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, sama enggak seperti apa yang kamu alami ini ya Ursula ya? Iya. Kamu lihat ya bahwa ketika kita itu tuh kamu yang selama ini kamu perjuangkan. Kamu kan dulu bilang bahwa kamu tuh bisa dapat tuh banyak sekali kamu bisa dapat trip kamu dapat diamond leader itu mudah gitu. Sama enggak ketika si Darby itu pertama kali mendapatkan emas tersebut. Ya. Kemudian apakah kamu sudah melakukan konsultasi sama seperti si tukang rongsokan ini tadi? Kalau ketika kamu mengalami kesulitan jangan terus habis gitu melepaskan. Sayang banget kan akhirnya malah justru yang dapat kesempatan adalah justru si tukang rongsokan ini. Karena tukang rongsokan ini mau untuk berkonsultasi kepada yang ahli. Dia mencari nasihat kepada siapa? Kepada seorang yang ahli. Nah kita pada saat menjalankan bisnis ini tentu saja kita itu baru memulai ya. Kita itu anggap aja memulaikan masa online itu kan kita menganggap sudah selesai di tahun 2022. Sekarang kita masanya hybrid. Masa hybrid ini tentu saja lebih mudah kita untuk melakukan banyak hal. Apakah kamu itu sudah selalu berkonsultasi dengan upline leader yang qualified Ursula? Karena itu penting dimana seringkali apa yang tidak bisa kita pikirkan? Sama ya seperti si Darby itu tadi. Darby itu dia sudah nyari-nyari dia merasa bahwa dia sudah melakukan yang maksimal sampai akhirnya dia merasa percuma lah. Tapi kesalahan utamanya apa? Dia tidak melakukan konsultasi. Nah sama seperti kita pada saat kita mengalami menjalani bisnis ini tentu saja kita ada ya kita itu mengalami kesulitan. Nah apa sih yang seharusnya kita lakukan? Tentu saja kita harus langsung cepat-cepat berkonsultasi kepada upline leader kita terutama yang qualified nih. Gitu. Benar ya Ursula ya? Apakah kamu sudah melakukan konsultasi? Nah kemudian apa next-nya yang harus dilakukan? Pasti upline leader bukan yang paling tahu apa yang harus kamu lakukan dengan pekerjaanmu sekarang ini. Karena menyerah itu itu bisa kapan aja kamu lakukan. Menyerah sekarang juga gak apa-apa. Tapi kamu jangan sampai apa yang sudah kamu kerjakan kemarin-kemarin itu jadi sia-sia. Karena kamu nyerah. jadi ma'am punya cerita dulu waktu pertama kali ngejar ke dream cruise pertama kalinya gak punya jaringan bingung gitu ya masih jualan juga masih berusaha mengembangkan orang gitu waktu itu kurang tiga hari kurang tiga hari tapi saya itu bingung karena apa? Karena masih kurang satu setengah manager jadi kurang satu setengah manager itu sekitar enam titik lagi gitu ya. Tetapi kan saya sudah melakukan banyak ya. Mulai dari itu berarti kan empat manager ya. Empat manager kurang satu setengah. berarti saya sudah melakukan kurang cuma 25% ya 20%an gitu loh. Sayang banget kan kalau ditinggalkan. Ya mungkin ini yang terjadi sama kamu dan mungkin dialami semua rekan-rekan yang ada di sini gitu ya. Seringkali seperti itu. Terus apa yang saya lakukan? Ya saya telpon ke upline saya. Saya meskipun jauh dari upline tetapi bukan menjadi alasan. Yang terpenting saya harus melakukan konsultasi. Karena dengan melakukan konsultasi itu maka saya akan mendapatkan motivasi baru. Mendapatkan ide-ide yang baru. Mendapatkan jalan yang baru. Bagaimana caranya? Ternyata saya itu akhirnya gini yang saya lakukan. Saya itu kemudian mencoba setelah telpon ke upline saya ya. Saya mencoba untuk melakukan untuk menawarkan ke beberapa klinik kecantikan. Akhirnya ada satu klinik kecantikan yang mau mengambil satu paket biskin. Satu paket biskin itu aja udah bisa jadi satu manager loh. Benar ya? Jadi saya tinggal jual sisanya. Begitulah luar biasanya di sini. Mana ada bisnis yang seperti ini yang kita bisa untuk terus-menerus mengupgrade diri. Karena justru ternyata dari kesulitan itu kita belajar banyak. Betul ya? Betul ya? Kalau misalnya semua lancar kamu gak ada yang dipelajarin jelas. Tapi kalau misalnya kita itu ada kesulitan kita itu bisa belajar banyak hal. Terutama yang seperti ini. Coba bayangkan kalau misalnya kamu berhenti sampai di sini. Yaudah kamu tuh gak usah mikirin apa-apa. Itu pekerjaan paling mudah yaitu berhenti. selesai. Tetapi kamu lihat justru efeknya jangka panjang. Karena apa? Apa yang sudah kamu perjuangkan itu sia-sia. Coba kamu pikirkan kalau misalnya kamu tetap fight masih ada kesempatan 99,9% untuk kamu itu bisa berhasil. Betul ya? Tetapi kalau kamu memutuskan untuk berhenti berarti kesempatanmu langsung nol. artinya kenapa kok kita memilih yang nol? Kenapa kita gak memilih orang cuma kurang dua hari? Kenapa kok gak kita langsung fight? Gak ada alasan kalau misalnya oh harinya itu cuma singkat nih harinya cuma sampai 28 gitu. Nah sebenarnya sama gak sih? Anggap aja sekarang itu berarti kalau ini sekarang tanggal 29 gitu ya 29 30 berarti kita kan sama-sama aja kan? Nah mikirnya itu jangan kebalik-balik gitu kan? Dua hari ini bukan berarti 27 28 anggap aja memang hari terakhirnya yang dari kemarin-kemarin tuh kita juga udah bersuang dengan maksimal kan? Nah oke berarti kamu yang bisa memilih nih kamu ingin menyerah bisa kapanpun tetapi yang terpenting adalah kamu mindset-nya itu harus benar dulu karena kita tahu gini kamu kan baca juga dari buku The Magic of Thinking Big kan? Saya percaya Ursula ini bukan juga orang yang mudah menyerah gitu kan? Karena kita itu belajar dan membaca dari manapun juga kadang-kadang malah ketika kita down sering gak kita juga ada ya pasti ada down lah kita harus bisa memotivasi diri sendiri dari mana? dari buku bisa kayak gini buku yang sudah pernah kita bacakan The Magic of Thinking Big itu bagus banget di sini kita melihat dari buku itu ada satu quote yang saya baca dari David Jesus dia itu mengatakan jika kita itu yakin dan benar-benar yakin bahwa kamu bisa melakukannya bisa maka pikiranmu akan berusaha untuk mencari jalan keluar tapi kalau kamu merasa bahwa kamu tidak bisa maka pikiranmu akan berusaha mencari alasannya loh jadi yang benar itu mana? dari pikiran kita kan kamu mau gak pikiranmu itu membantu kamu untuk mencari jalan keluar atau mau cari-cari alasan kita itu untuk sukses itu butuhnya apa? butuh jalan keluar butuh strategi baru gitu kan ya berarti bukan cuman butuh alasan alasan itu gak penting banyak dimana-mana gitu ya oke Ursula semangat ya berarti kamu bisa ngejar loh harus rupa pola pikir gak boleh berpikir tinggal dua hari tapi masih dua hari betul ingat juga gini loh pola pikir pikiranmu itu akan menghasilkan tindakanmu tindakanmu akan jadi habitmu habit akan jadi karakter dan jadi nasib jadi gak ada ya nasib buruk itu nasib buruk itu sebenarnya kita sendiri yang buat dari pikiran kita coba kalau sekarang kamu pikiranmu mulai berpikir bahwa oke aku pasti bisa maka pikiranmu akan nyari gimana ya caranya oke aku nawarin ke sini nawarin ke klinik jalan door to door bisa gak bisa dong pikiranmu berusaha nyari dan keluar karena pikiranmu positif itu maka kamu tindakannya dan positif bahkan kalau kamu punya komitmen seperti itu Tuhan pun pasti membantulah jangan lupa ya harus selalu berdoa langsung melakukan dan hasilnya itu pasti 100% amin oke oke Ursula terima kasih terima kasih terima kasih jadi punya semangat untuk berjuang walaupun sudah benar-benar ini ya karena orang berpikir kalau kok sudah tanggal sekian gitu ya tapi harus diubah pola pikir bahwa ini masih dua hari loh masih waktunya masih panjang untuk kita bisa ngejar ya mem gunakan power of kepepet itu loh men the power of kepepet itu biasanya lebih powerful ya oke jangan sampai titik darah transfusi ya mem oke semangat thank you semangat seperti seorang penambang mas jangan pernah menyerah karena terkadang sukses kita sudah dekat ikuti prinsip satu pukulan terakhir dan Anda akan mendapatkan jenderal-jenderal akan mendapatkan emas-emas bahkan berlian-berlian yang berharga rekan-rekan jangan sampai kita menjadi monyet-monyet yang gampang menyerah tapi jadilah kreatif seperti cerita biksu dan sisir dan cerita penambang emas kita belajar jangan pernah menyerah sampai titik darah transfusi bagaimana dengan Anda maka ikutilah acara-acara yang disarankan oleh bilioners untuk Anda Anda siap mari kita saksikan pengumuman berikut ini nah rekan-rekan untuk bisa menjadi seorang leader dalam bisnis diperlukan pemahaman untuk bisa berperan dalam tim dan bisnis Anda betul tentunya dibutuhkan pendidikan yang bisa mensupport diri Anda jika kita ingin menjadi orang sukses dan berhasil maka berkumpulah dengan orang-orang sukses maka Anda akan menjadi orang sukses berikutnya nah di program eksklusif ini leadership akan mengubah pola pikir Anda dan membuat Anda mengalami sebuah lompatan dalam bisnis Anda dan dikemas khusus untuk Anda yang ingin berhasil bersama para mentor bilioners yang sudah terlebih dahulu berhasil dalam menjalankan bisnis ini nah syaratnya rekan-rekan adalah peringkat minimal manager enterprise manager acaranya berlangsung 3 hari 2 malam nah untuk early bird ada investasinya ya dan acaranya ini ada di kota batu malam yang mau cepat mencapai kesuksesan yuk segera daftar 3 hari 2 malam ini sangat murah dan jangan sampai kehabisan karena kuotanya hanya untuk 100 orang saja nah ajak semua rekan manager kita supaya terjadi lompatan 700% rekan-rekan oke terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan bisa teringat selalu 3 cerita tadi ya karena disajikan dalam bentuk cerita-cerita yang menarik dan kalau ada sesuatu yang baik Tuhan izinkan kalau ada sesuatu yang salah atau tidak baik kami mohon maaf atas kekurangan kami terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua sampai jumpa di acara yang lain see you selamat pagi kalau hari ini banyak orang bicara sukses itu butuh pengorbanan sukses itu butuh harga yang dibayar sukses itu butuh kemampuan butuh pemikiran butuh ini dan sebagainya tapi hari ini saya ingin berbagi dengan rekan-rekan semuanya sukses itu butuh keputusan bukan masalah apa yang Anda ketahui bukan masalah apa yang cuma sekedar Anda mau korbankan bukan masalah apapun tetapi keputusan Anda saat ini apakah Anda adalah orang yang selalu setiap harinya memutuskan apa yang Anda pikirkan untuk sukses tentunya dalam artinya apa yang Anda pikirkan apakah mencerminkan bahwa apa yang Anda pikirkan itu adalah pikiran orang sukses tentunya ini pilihan Anda ini keputusan Anda saat Anda memutuskan memikirkan kesuksesan yang akan Anda raih maka akan terbentuk pola pikir dan apa yang harus Anda lakukan serta apa yang Anda harus ucapkan pertanyaan saya berikutnya apakah setiap hari Anda mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulut Anda yang mengarah ke kesuksesan Anda hari ini kenapa saya membahas hari ini banyak orang berpikir bahwa kesuksesan itu selalu dibangun pada waktu jangka waktu tertentu betul tetapi tahukah Anda hasil kesuksesan jangka waktu tertentu dikarenakan akumulasi yang dilakukan setiap harinya kalau Anda sudah memikirkan pertanyaan saya sederhana apakah Anda mengatakan kepada orang di lingkungan Anda orang di sekitar Anda bahkan Anda mengatakan ke diri Anda tentang ucapan bahwa Anda sukses hari ini kalau Anda sudah mengatakan kata-kata yang sukses yang menguatkan diri Anda bahkan juga menguatkan lingkungan Anda pertanyaan saya di ketiga apakah tindakan Anda yang Anda kerjakan itu mengarah ke kesuksesan yang Anda inginkan tentunya kalau tindakan yang mengarah ke kesuksesan pastinya hari itu Anda sukses harinya Anda sukses terus gimana dengan besok setelah Anda tidur besok bangun pagi Anda pun tetap harus mengambil keputusan keputusan yang sama keputusan yang harus betul-betul mengarah pikiran Anda sukses apa yang Anda omongkan sukses tindakan Anda harus sukses saat Anda mengakumulasikan itu tiap hari maka hasilnya sudah bisa dipastikan Anda akan sukses makanya saya mengatakan sukses itu cuma butuh keputusan pertanyaan yang paling penting adalah apakah Anda hari ini memutuskan untuk sukses dengan apa yang Anda pikirkan dengan apa yang Anda omongkan dengan tindakan yang Anda lakukan kalau Anda memutuskan tiga hal ini untuk sukses tentunya hidup Anda pasti sukses sukses selalu untuk Anda go royal crown selamat menikmati